Masa sekali Zen, kita harus minta maaf dulu, karena kita ternyata terlalu cepat ini untuk ke Cina, kita harus ke Jerman dulu ternyata. Ada tadi tuh, apa namanya, pegelaran S ya, bener sekali, yang bertema rock and roll. Ada Elvis Presley tadi ya, betulnya. Seperti yang tadi, kita ada pesona Eropa yang di negeri Tiongkok, berupa gereja klasik berasitektur indah, kaya nilai sejarah. Ya, biar gak lupa nih, saya ingetin lagi, kalau di sana kita bisa menyantap beragam kuliner istimewa di sekelilingnya. Dan ini adalah Notre Dame in the Far East atau Notre Dame di Negeri Cina dalam netcg.co.id. Berkunjung ke Guangzhou, ibu kota Guangdong, Cina, deretan gedung pencakar langit serta deretan pusat perbelanjaan mewah akan menyambut siapapun yang datang berkunjung. Sarat akan nilai budaya, inilah kawasan yang tak lekang oleh zaman, Yitai Road yang berabad-abad lalu menjadi pusat kota Guangzhou. Menjulang tinggi di antara kerumunan pasar, bangunan antik ini seolah mengajak kita kembali ke abad 18. Salah satu destinasi wisata rohani, The Cathedral of the Sacred Heart of Jesus, atau populer dengan nama Sisi Cathedral, merupakan gereja tertua di Guangzhou. Dibangun pada abad ke-18, gereja ini menyerupai Notre Dame yang ada di Paris dan menjadi bukti kekuasaan Perancis berapa-apa lalu di tanah Cina. Pada masa dinasti King, dinasti terakhir di Tiongkok, kawasan ini merupakan tempat tinggal wakil Kaisar. Dengan berhasilnya tentara Inggris dan Perancis menduduki wilayah Guangzhou atau Canton, Kaisar Taupuang memberi izin pada misi Katolik Paris untuk membangun gereja pada 1863. Karya dari arsitek Perancis ini rampung 25 tahun kemudian, yaitu pada 1888. Karena bentuk bangunannya menyerupai gereja Notre Dame di Paris, gereja ini berjuluk Notre Dame in the Far East atau Notre Dame di negeri Cina. Nuansa neogotik kental terasa mengikuti bangunan katedral di Eropa. Lengkap dengan bentuk kubah melengkung dan kaca patri di sepanjang dindingnya. Mengunjungi hetero tak lengkap rasanya bila tidak berguruk pernak-pernik unik serta jajanan pasar yang siap menggoyang lidah. Pilihan saya pun jatuh pada jajanan satu ini, sotong goreng. Satu porsi sotong goreng tersaji seharga 18 yuan atau sekitar 36 ribu rupiah. Terima kasih telah menonton!